Beberapa situs web yang dioperasikan oleh outlet berita besar, ini termasuk Financial Times, The New York Times, dan Bloomberg News, down di seluruh dunia pada hari Selasa kemarin. CNN dan Le Monde dari Perancis juga mulai menampilkan pesan kesalahan di situs web mereka, hingga jaringan media Al Jazeera yang juga terpengaruh. Secara terpisah, situs web retail Amazon juga tampaknya menghadapi masalah yang sama. Surat kabar Guardian dari Inggris mengatakan situs web dan aplikasi mereka juga ikut terpengaruh. Situs beberapa media berita Inggris lainnya juga tidak segera dimuat. Situs web utama pemerintah Inggris juga mengalami hal yang sama. BBC juga sempat tidak dapat diakses, tetapi kemudian dapat dibuka kembali. Terima kasih telah menonton!